Intro Syair, jalanan kereta api oleh Tan Teng Kye Kereta api buka jalanan Bekasi Sama tuan tanah dengan permisi Sekalian kanjeng tuan polisi keker terukur Kuatnya besi Tuan keker membawa ukuran Pasang patok aken tandaan Membuat jambatan punya lantaran Kutika itu banyak kulian Banyak pohon ditebangin Ongkos mas kapit semua bayarin Rumah orang pada dibukain Kepada juraganlah diserahin Banyak kelanggar rumah kampungan Tuan tanah Tan Teng Kye punya bilangan Eretannya beda Banyak kurangan Ada jambatan Aken seberangan Mas kapit bayarin orang kampungnya Apa yang sudah kerusakannya Keluar ongkos Dengan sepatutnya Yang mana kena diukurnya Orang banten pada kulian Kerja lama sudah Kebiasaan Apa keperintah bendara tuan Mengerti dia sudah ketentuan Campur kuli kulon wetan Tebang uruk Babat hutan Budal semua sekalian setan Sekalian Jenis yang kelihatan Kesastraan Merupakan salah satu bagian penting Produk kebudayaan Yang mampu merekam jejak peradaban Suatu bangsa Apresiasi terhadap karya sastra Telah dilakukan Sebelum hingga sesudah Kelahiran sastra modern Namun Ada hal yang banyak dilupakan Dan disembunyikan Dari arus mainstream Sejarah sastra Indonesia Adalah kontribusi penting Para penulis peranakan Tionghoa Dalam membangun jagad Kesastraan Indonesia Lalu Siapakah sebenarnya Etnis peranakan Tionghoa Seperti apa Posisi mereka Di dalam masyarakat Hindia Belanda Yang kemudian Dinamakan Indonesia Secara umum Sebenarnya ada dua Keturunan Tionghoa Yang ada di Indonesia Yang satu disebut sebagai peranakan Yang satu sebagai Tionghoa totok Jadi kalau yang peranakan itu Biasanya orang menganggap Bahwa mereka adalah Orang-orang Tionghoa Yang lahir di Indonesia Tetapi dari orang tua Campuran Yaitu Bisa bapaknya Tionghoa asli Dari Yang berasal dari negeri Tiongkok Ibunya Orang Indonesia Atau sebaliknya Nah sementara Tionghoa totok itu adalah Orang-orang yang memang Dilahirkan dari Orang tua yang kedua-duanya Berasal dari Negeri Tiongkok Tapi sebenarnya Secara umum Orang-orang mengatakan Bahwa Siapapun Orang Tionghoa Lahir dari orang tua Campuran Atau orang tua yang Murni dari Tiongkok Tetapi lahir di perantauan Dikatakan Indonesia Misalnya lahir di Indonesia Maka Mereka bisa dikategorikan Sebagai Apa namanya Peranakan Tionghoa Nah Mereka inilah yang kemudian Berprofesi Bermacam-macam ya Jadi para pendatang Dari Tionghoa ini Ketika berada di Indonesia itu Melakukan berbagai pekerjaan Yang cukup beragam Berdagang misalnya Merupakan pekerjaan Yang cukup banyak Diminati oleh Para pendatang dari Tionghoa Beserta Keterunannya Karena memang Mereka memiliki Keahlian berdagang Yang cukup baik Sejak awal mereka datang Sebagian memang Menjalankan profesi Sebagai Berdagang Lalu Apakah mereka Itu warga Negara India Belanda Atau Indonesia Iya Tentu saja Karena Semua Orang Yang hidup Di India Belanda Dari berbagai Etnis Harus Mengikuti Hukum Kekaulaan Belanda Artinya Mereka harus Tunjuk kepada India Belanda Mereka yang tinggal Di India Belanda Termasuk Para penulisnya Adalah Orang Indonesia Kuitik Hoai Misalnya Dia bahkan Mengkritik Di dalam karya Sastranya Dan karya Dramatnya Orang-orang Yang ingin Kembali Ke Homeland Mereka Di tempat Mainland Mereka Di Tiongkok Untuk menjadi Serdadu Menurut mereka Tidak Perlu Itu terjadi Karena Kuitik Hoai Dalam karyanya Korbannya Kokek Mengatakan Kalian ini Lahir di mana Makan di mana Di India Belanda Di Indonesia Kata Indonesia Itu sudah Berulang-ulang Kali Dimunculkan Oleh Kuitik Hoai Itu sejak Tahun 1919 Jauh Sebelum Sumpah Pemuda Sastra Itu Yang ditulis Oleh Orang-orang Ini Atau yang Diterbitkan Oleh Orang-orang Itu Dan Di sini Ada Kekaburan Sedikit Karena Misalnya Kalau orang Tiongkok Ada Satu Dua Orang Kalau Tidak Salad Yang Menerbitkan Karya Sastran Di Balai Pustaka Pada Tahun 20-an Kalau Tidak Salad Apakah Itu Dapat Dihitung Sebagai Karya Peranakan Tiongkok Kepulau Kepulau Poran Kesastran Indonesia Sebenarnya Jauh Sebelum Balai Pustaka Selama ini Orang mengira Bahwa Kesastran Indonesia Itu Mulai Dari Balai Pustaka Tapi Sebenarnya Itu Mulai Dari Jauh Yakni Sastra Peranakan Tionghoa Sastra Peranakan Tionghoa Mempunyai Kontribusi Besar Bagi Jagat Kesastran Indonesia Claudian Salon Mencatat Bahwa Karya Peranakan Tionghoa Yaitu Karya Sastra Pra Indonesia Sudah Muncul Mulai Tahun 1870 Ada Sekitar 800 Penulis Dan Menghasilkan 3.006 Karya Sastra Sampai Tahun Awal 60-an Sedangkan Balai Pustaka Hanya Menghasilkan 175 Penulis Menurut Tew Hanya Ada 400 Karya Sastra Jauh Sekali Bukan Dan Karya Sasa Peranakan Tionghoa Banyak Lupas Hal-hal Denamika Kehidupan Orang-orang Indonesia Pada Masa Penjajahan Belat Sastra Peranakan Tionghoa Di masa lalu Di masa Sebelum Indonesia Merdeka Para pengarang Memiliki Pandangan Dunia Yang Hampir Serupa Yaitu Satu Resisten Terhadap Wacana Kolonial Kemudian Usaha Untuk Menjadi Bagian Dari Bangsa Indonesia Melalui Konsep Nasionalisme Kebudayaan Nasionalisme Kebudayaan Versi Peranakan Tionghoa Jadi Mereka Banyak Menulis Karya Sastra Baik Orang Kaya Misalnya Pengarang Itu Kaya Dia Pedagang Dan Juga Pengusaha Dia Menulis Itu Karena Semangat Perjuangan Ini Ada Pandangan Dunia Bahwa Mereka Itu Berjuang Menjadi Bagian Dari Masyarakat Indonesia Tetapi Kalau Sekarang Sudah Berbeda Karena Perbedaan Pandangan Hidup Pandangan Dunianya Sudah Berbeda Karena Persoalan Politik Jemasa Orde Lama Dan Memasuki Orde Baru Itu Ketenderungan Hanya Mengekspresikan Keberadaan Mereka Untuk Diakui Sebagai Bagian Dari Puralisme Atau Keragaman Budaya Indonesia Kalau Sekarang Kalau Yang Dulu Itu Dia Benar-benar Berjuang Melalui Konsep Nasionalisme Kebudayaan Di Dalam Karya Sastra Mereka Saya Sendiri Sebagai Sejarawan Sebagai Orang Yang Mengerti Kebudayaan Dan Sejarah Pada Awal Abad Ke-20 Masuk Ke-19 Ya Pokoknya Tidak Ada Batas-batas Sebagai Sejarawan Saya Selalu Membaca Karya Sastra Dengan Usaha Untuk Lebih Mengerti Masyarakat Yang Ada Pada Waktu Itu Jadi Kalau Ada Gambaran Mengenai Masyarakat Gambaran Mengenai Sejarah Itu Sangat Menarik Bagi Saya Dan Memang Lagi Kejar Informasi Seperti Apa Lagi Tertarik Pada Masalah Apa Itu Sangat Mempengaruhi Pilihan Saya Lim King Ho Itu Kalau Saya Lihat Nama Beliau Itu Selalu Membuat Saya Ingin Sekali Membaca Tidak Selalu Ada Waktu Untuk Membacanya Tapi Sedapatnya Saya Ambil Fotokopi Atau Pokoknya Simpan Supaya Pada Suatu Hari Kalau Ada Waktu Saya Bisa Baca Siapakah Mereka Di Antaranya Pengarang Yang Terkenal Adalah Li Kim Ho Li Kim Ho Adalah Seorang Pengarang Yang Merupakan Bapak Pengarang Ranakan Tiongho Mereka Bisa Mendapatkan Jurukan Seperti Itu Karena Karya-karyanya Sangat Bernilai Tinggi Dan Menggunakan Bahasa Melayu Yang Sangat Rapi Karya-karyanya Yang Luar Biasa Di Antaranya Siti Abar Syair Siti Abar Yang Kemudian Didrama Ada 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 Lio Gio Lan Lio Gio Lan Banyak Menulis Di Antaranya Rina Adi Karya Itu Sangat Menarik Karena Banyak Mengkritik Kolonial Belanda Menceritakan Keluarga Jawa Jadi Menarik Sekali Karya Itu Ditulis Tahun 1913 Dan Dipintaskan Dengan Pemain-pemainnya Orang Belanda Dan Orang Dari Mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa Jadi Pemainnya Mayoritas Adalah Orang Belanda Dan Orang Jawa Dari Kedokteran Jawa Tetapi Yang Paling Menarik Mereka Sangat Mengkritik Keras Kebijakan Belanda Tentang Perkembunan Perkembunan Yang Ada Di Jawa Yang Sangat Merugikan Masyarakat Jawa Nah Ini Tentu Saja Berkaitan Dengan Politik Etis Pada Masa Ada Pengarang Lain Yang Luar Biasa Yaitu Politik Hawaii Itu Pern Obstam Ya Sekali Karya Karyanya Baik Karya Yang Berbuat Jurnalitik Non Sastra Buku-buku Agama Seluruh Agama Itu Dia Tulis Ya Buku-buku Agama Kemudian Karya Sastra Diantaranya Juga Drama Alah Yang Palsu Karya Yang Monumental Ini Mengkritik Kondisi Ekonomi Kapitalis Yang Ada Di Hindia Belanda Padasan Alah Yang Palsu Karya Kwe Teg Hawaii Menceritakan Tentang Dinamika Kehidupan Masyarakat Etnis Tionghoa Tahun 1919 Yang Memiliki Dua Tokoh Utama Yaitu Kiyoli Dan Kiyogi Kiyogi Sang Adik Merupakan Yurnalis Yang Sangat Memihak Nasionalisme Indonesia Dan Kiyoli Akak nya Seorang Pengusaha Kapitalis Yang Pro-kolonial Dan Menuhankan Uang Hibriditas Budaya Tionghoa Yang Diproduksi Karena Proses Akulturasi Antar Etnis Selama Ratusan Tahun Tersebut Merefleksikan Keragaman Dan Semangat Keindonesiaan Yang Telah Muncul Dalam Karya Mereka Keberadaan Keberadaan Sastra Peranakan Tionghoa Itu Sangat Penting Bagi Sejarah Sastra Indonesia Kita Harus Memasukkan Sastra Peranakan Tionghoa Sebagai Bagian Dari Sejarah Sastra Indonesia Sebab Satu Isu Atau Topik-topik Yang ada Dalam Sastra Peranakan Tionghoa Itu Selaras Serupa Dengan Sastra Yang Ditulis Oleh Orang-orang Yang Bukan Keturunan Tionghoa Ini Isu Nasionalisme Perlawanan Terhadap Wacana Kolonial Dengan Cara Yang Berbeda Yang Kedua Mereka Adalah Bagian Dari Beragam Etnis Yang Ada Di Indonesia Dan Memberikan Kontribusi Yang Cukup Besar Di Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Dan Sejarah Terbentuk Bangsa Indonesia Ketiga Bahasa Yang Digunakan Sama Bahasa Melayu Melayu Tinggi Melayu Peranakan Tionghoa Sendiri Itu Sama Dengan Sastra Sastra Yang Ditulis Orang Peribumi Alasan Saya Tertarik Untuk Memilih Kesastraan Melayu Tionghoa Ini Adalah Dari Karya Sastra Ini Kita Dapat Mengetahui Dinamika Antaretnis Di Indonesia Pada Akhir Abad 19 Sampai Awal 20 Dari Dinamika Tersebut Kita Dapat Menemukan Beberapa Masalah Seperti Konstitusi Identitas Sosial Nimikri Atau Peniruan Kemudian Ada Hibriditas Dan Ambivalensi Masalah-masalah Tersebut Sangat Menarik Untuk Ditelaah Lebih Dalam Dan Kemudian Dari Sastraan Melayu Ini Kita Dapat Mengetahui Cara Pengarang Berdalam Merepresentasikan Isu-isu Yang Terjadi Saat Itu Kedalam Karya-karya Sastranya Judul Tesi Saya Adalah Masyarakat Tionghoa Dalam Allah Yang Palsu Karya Kuetek Kuai Perspektif Homika Baba Hal Menarik Yang Saya Temukan Adalah Dari Kebercampuran Atau Hibriditas Ini Tidak Hanya Memunculkan Rekonstruksi Gaya Berbicara Baru Dalam Berbahasa Kemudian Cara Berpakaian Tapi Juga Kapitalisme Yang Dibawa Oleh Kolonialisme Ini Atau Etnis Eropa Dalam Hal Ini Belanda Juga Merubah Sifat Dari Beberapa Masyarakat Tionghoa Yaitu Materialistis Mahasiswa Sastra Indonesia Khususnya Dan Mahasiswa Dalam Ilmu Kajian Budaya Pada Ungunya Itu Wajib Mempelajari Sejarah Sastra Indonesia Terutama Memasukkan Sastra Peranakan Tionghoa Pra Kemerdekaan Ini Sangat Penting Sebagai Bahan Kajian Bersama Pertama Sejarah Sastra Indonesia Yang Saat Ini Bias Kolonial Karena Dimulai Dengan Tradisi Balai Pustaka Yang Mengeliminasi Sastra-sastra Lain Yang Anti Terhadap Kolonial Kemudian Yang Kedua Disinyalir Diasumsikan Bahwa Peranakan Cina Zaman Era Orde Baru Itu Dianggap Sebagai Kekuatan Politik Kiri Yang Anti Terhadap Bekuasaannya Suharto Yang Identik Dengan Partai Komunis Indonesia Ini Sengaja Dieliminasikan Juga Di Dalam Sejarah Kesastraan Kita Jadi Ada Dua Hal Yang Pertama Bias Kolonial Yang Kedua Ketakutan Pemerintah Baru Terhadap Kekuatan Kiri Padahal Isi Dari Sasal Peranakan Tionghoa Itu Anti Pemerintah Kolonial Yang Menggaungkan Nasionalisme Kebudayaan Lebih dari itu Karya-karya mereka Mencerminkan refleksi Keberpihakan Terhadap Nasionalisme Indonesia Sudah Sepatutnya Kita Mulai Membuka Gerbang Apresiasi Terhadap Kesastraan Peranakan Tionghoa Yang Telah Menyumbangkan Kekayaan Dan Keragaman Sastra Tionghoa Terhadap Terima kasih telah menonton!